Ken sini, apa yang akan diamankan oleh RRQ? Apakah Clint, si Preman, Goldlane, atau Pak Gisto? Jadi ternyata akan menjadi prioritas menurut RRQ Hoshi. Wow, ini keren ini. Kemungkinan besar ini bakal menjadi jungler. Kalau menurut aku gimana menurut gue nih? Iya bener banget, kayaknya jungler. Kemungkinan besar ya? Kemungkinan besar, tentunya flex, tapi kayaknya jungler. Tetapi SMG aku penasaran nih, responnya dua hero bisa ambil Varsa, Yif udah di-ban. Dan kita lihat Matilda dan Clint. Tetap Varsa dibuka. Preman, Goldlane. Wah ini bahaya banget sih, Ji. I mean Clint, damage-nya di early game aja udah luar biasa banget. Apalagi di pairing juga dengan Matilda aja sebagai roamer. Mereka bisa inisiasi dengan lebih cepat di early game. Dan ini akan menjadi pertanyaan. Karena kalau emang jungler position-nya akan menjadi Pak Gito, mereka pasti mau ngerush di early kan. Tapi kalau misalnya ditemuin sama Matilda, gimana caranya mereka mau rotasi secara cepat itu? Oke, mereka butuh banget Goldlane dengan Parsa untuk kali ini. Kalau misalnya mereka gak mau Goldlane dengan Parsa, it's okay. Tapi mereka masih punya Brody. Yes, bener banget. Mereka masih punya Brody sedangkan untuk Nathan itu sudah tershutdown di band dari tim Ararki itu sendiri. Dan Parsa, Esmeralda. Esmeralda dan kayaknya masih belum tentu di arah Goldlane. Belum tentu, tapi kemungkinan. Ini kalau ini berarti 50-50 ya. Iya, bener banget. Di tangan Clay juga sangat-sangat berbahaya. Tapi kemungkinan dari tim Ararki menaruh Parsa di arah Goldlane itu masih cukup kecil kalau bisa kita bilang. Dan dari SMG mereka masih membutuhkan satu buah jungler. Kalau mereka mau amankan jungler sekarang karena mereka sudah mengamankan Goldlane. Mereka sudah mengamankan dari satu buah roamer. Yang mereka masih perebutkan mungkin. Maybe ke arah jungler untuk kali ini. Sebelum jungler-nya di band. Kayaknya sih, kayaknya sih jungler nih. Cuman bisa juga mereka langsung ngamainin jungler. Bener banget. Itu dia Yusun Shin. Yusun Shin. Mereka butuh aseransi late game. Dia butuh imun. Dia bisa untuk one by one situation dengan SMR Alder di arah late game. Mereka juga bisa untuk melawan seorang Pak Quinto. Jadi mungkin Yusun Shin adalah salah satu pilihan yang tepat. Cuma dari sisi seberang. Dari tim Ararki. Mereka masih bisa melakukan band terhadap offlanernya. Yang dimana Ararki udah punya offlanernya, Go nih. Nah itu dia, itu dia. Mereka bisa melimitasi. Tetapi SMG ngeliat oke. Junglernya RRQ belum ditemukan. Kita paksa deh nih Pak Quinto jadi jungler. Ben ke arah Lenslot. Dan oke bener banget sih. Dengan Yusun Shin tentunya. Mountain Shocker juga bisa menjadi sangat-sangat. Apa ya. Berguna untuk informasi tentunya. Dan kita lihat gini. Respon dari teman-teman RRQ. Satu hero bisa ngelimitasi mid lane-nya. Karena tentunya SMG mereka masih kehilangan mid lane. Mungkin Lilia juga bisa menjadi pilihan Ben. Untuk teman-teman dari RRQ. Oke Eterna. Nah menurut Eterna sendiri apa yang harus di amankan RRQ dua band terakhir ini? Dua band terakhir oleh RRQ. Mungkin mereka lebih limit. Gue setuju limit bagian mid lane-nya ya. Lilia masih terbuka. Kabura juga kalau misalnya mereka mau. Tapi kita akan melihat. Menurut OG sendiri gimana? Menurut aku. Oh. Oke Rubi. Oke juga itu untuk. Melimitasi untuk pergerakan dari offline ya. Tapi aku juga setuju Kak Ramit sih. Karena ini posisi Parsa. Dan juga Esmeralda. Ini sangat-sangat bisa tumbang nanti. Mungkin dengan adanya Lilia dan juga Kagura. Pergerakannya gak bisa masuk. Dan harus. Bagus untuk counter seorang clean itu di arah late game. Sudah diamankan juga. Bagus. Bagus-bagus. Hero late game yang bisa langsung ngetarget ya seorang clean. Apalagi dia pasti di backline. Dan pasti sangat di defense sama temen-temennya. Tapi untuk last ban dari RRQ Hoshi. Mereka udah ban Ruby. Aku kira mungkin ada possibility mereka ngamanin Assassin. Tapi ternyata semua Assassin sudah di ban ya disini ya. Yang lagi happening saat itu ya. Karina. Karina oke. Oke. Karina untuk. Kita lihat sih kemarin sekali ya. Iya. Jadi masih terbuka sebenarnya. Cuman RRQ kayaknya mereka juga masih berdiskusi disini. Offline lagi sih. Mereka juga masih bisa oke offline. Yusong. Dan itu dia. Dulu. Yusong terbuka ya. Yusong masih terbuka. Yusong masih terbuka. Ada Parsa di arah sana. Apakah Yusong bakal coba diamankan. Karena kita masih belum tahu. Dan bahkan jangan lupakan ini Esmeralda bisa ke arah Bangshin. Esmeralda bisa ke arah Bangshin. Bisa ada cow untuk R7. Kita gak ada yang tahu banget Pak Kuito R7. Dan di last picknya Albert dengan Roger. Masih flex banget soalnya ya. Lineup yang udah diamankan sama RRQ Hoshi. Nah untuk SMD sendiri. Oke mereka udah nge-secure Baxia. Yang emang punya pasif yang bisa nge-counter Esmeraldanya ya. Jadi probably lumayan lah picknya ya. Iya. NOD gratis sebenarnya. NOD gratis. Barang Pak Kuito juga lifestealnya akan ke-drain sedikit. Esmeralda juga gak bisa sebebas-bebas. Mungkin sebelum ada Oracle. Jadi kita lihat aja nih. Respon dari teman-teman RRQ. Dua hero. Roger K. Tadi OG sempat bilang mungkin ini ada sebuah fleksibel banget. Soalnya tiga hero yang diambil. Betul bisa Roger. Di sini juga. Dengan tidak ada matita. Masih ada dengan Chow. Bisa Chow. Bisa Jowhead juga. Balik lagi. Ini gameplay akan seperti apa. Atau bahkan dengan healer. Dengan adanya Injela. Rafaela. Atau Estes kalipun. Estes aja kebuka nih. Wow. Oke. Klasik Finn. Klasik Finn memakai Jowhead. Wow. Comfort pick sudah diamankan oleh Finn. Dengan Jowheadnya. Dan juga kita ada Brody juga yang. Kayaknya sih bakal jadi gold laner nih. Fix. Lihat-lihat ya ya. Fix. Baksini junglernya ke arah Paku Ito nih. Baksu. Wow. Cukup menarik. Cukup menarik. Satu hero lagi nih Ji. Mereka udah ada tank. Di Matilda dan juga Baksu. Tinggal magenya. Mereka ada clean. Tinggal magenya. Cari yang mungkin bisa. Independent Lilia. Lilia. Itu dia Lilia. Udah tau Yves. Di band. Varsus udah diambil. Salah satu magen yang bisa mandiri. Dan juga burst damage-nya cukup tinggi. Dengan high ground yang cukup bagus juga adalah Lilia. Kalau nggak Kagura. Tapi disini mereka lebih prefer. Untuk mainin Lilia. Nah aku setuju sama Eternal. Aku lebih prefer Kagura. Kan ada dua pilihan kan. Lilia, Kagura. Kenapa? Karena dengan adanya Kagura. Dia bisa surprise attack. Dia bakal bisa surprise karena Parsha. Surprise karena Brody. Yang jangkauannya terlalu jauh. Nah. Mungkin Lilia ini mereka untuk mengatasi seorang Paku Ito. Esmeralda atau Jawa sekalipun. Yang udah masuk ke dalam gameplay SMG. Mereka nggak bakal bisa keluar lagi. Tapi untuk draft kali ini. Goni. Jujur aja. Aku lebih suka draftnya. Error Q. Error Q. Eternal. Eternal. Aku kayaknya lebih ke SMG jujur. Untuk draft ya. Untuk draft ya. Tapi of course masih hashtag Indopride. Tapi untuk draft nih. Karena ada ISS yang bisa membuka map. Ada pressure dari Matilda-nya gitu. Oke. So kalau aku pribadi di luar dari Indopride. Memang draft RRQ kuat banget. Jadi kayak aku karena RRQ. So kita bakal langsung saja saksikan ini dia. Grup stage D. Grup stage D. Penuntuan dari tim Indonesia. Berada di upper bracket tentunya. Dipandungi Ranger Masi. Ternanda dan juga Goni. Let's go to the land of dawn. Let's go to the land of dawn. Untuk melihat representative dari Malaysia dan representative dari Indonesia. Mereka mencari kejuaraan. Siapa yang akan mendapatkan upper bracket di sini. Dan kita bisa melihat sudah ada rotasi dari teman-teman nih. Untuk membuka map. Masih belum ada yang agresif ya. Tentu banget buat kalian kawan-kawan. Semua jangan lupa untuk hashtag Indopride di kolom komentar. Dan ini ada fanpage dari Stake Video. Dimana MPL Indonesia 68 fin adalah pengguna jawab head. Berbahaya dengan 10 kali pick. Dan win rate-nya 90%. Kawan-kawan. Wow. Coba di pasar-depas sana. Ada VYN. Tapi ternyata ada R7. Tertinggal seorang diri yang harus digunakan. Mau tidak mau cover damage yang diperlukan. Tidak cukup untuk meng-cover kali ini Eterna. Iya. Belum cukup untuk meng-cover nih. Sekarang mereka akan berotasi ke area mid-side. Dan kayaknya lihat-lihat sih masih agak susah ya. Walaupun Clay sendiri dia masih bisa clear lane dengan cukup cepat. Wow. Loh tadi kalau kalian perhatiin ya. Yes. Esmeral dan juga Jolietnya makanin jungle dari seorang Yisunshin. Yang berarti apa Yisunshin bisa terlat level 4 dibanding Pak Kito. Oke agak sedikit tertinggal ya. Tapi bahkan dengan informasi dari Goni kali ini lihat VN langsung ngamanin. Dia gak mau juga keambil untuk dari segi jungle-nya. Monten checker telah dibuka. Informasi telah diberikan dari Bang Sinder bottom lane dengan setengah darah. Yang bisa kita bilang Sasa masih headway dengan Sin. Dan Sin tidak di-cover untuk seorang VN di awal-awal tadi. Melihat adanya permainan dari Temaran Kios yang agresif. Kayaknya tim SNJ juga tidak mau tinggal diam untuk kali ini ya Ternak. Wow Zayn Sempoi sangat terlihat. Tapi lihat di sini ada pergerakan yang sangat tergresif oleh VN. Apakah dia bisa mengamankan seorang Expedia. Namun ternyata masih bisa kabur. Masih bisa survive. One last hit. Almost never enough. Tapi lihat CCTV by Samsung Galaxy A52s 5G. Belum ada orang yang bergetar atau bergerak. Bergetar. Tunggu bergetar di Tartal. Yes betul banget. Dan kalau kita lihat dari segi gold resource juga mereka masih ikul nih. Mungkin ada cuma perbedaan 100-200. Tapi sekarang kita bisa melihat ada pergerakan dan setup dari teman-teman Arjelusi untuk mengambil objek yang tersebut. Oke bakal coba dibalaskan keadaan. Satu by Jektor dikeluarkan. Satu pembedaan secara pakaian damage yang diberikan. Tartal diambil seorang albat retribution yang baik. Tapi YEN. What are you doing? Gak bisa berbentuk cukup banyak. Dia tertangkap untung. Satu buat Treslos mengelamatkan dari seorang WGN. Yes dan masih bisa kabur. Jadi banyak banget teman-teman dari tim SMG itu sebenarnya low banget. Namun belum bisa diamankan. Dan di situ Turtle juga telah terambil juga. Jadi kita bisa melihat sekarang RRQ Houshi sudah sedikit lebih unggul sekarang dalam segi Gold. Wow. Satu Turtle yang cukup penting. Untungnya belum tidak ada sama sekali yang kita bisa bilang. Poin first bot di berjalan ketiga. Yang bahkan musli kita pengen RRQ itu agresif banget gue nih. Nah ya bener banget kalau kita ngeliat itemnya ini Ji. Shin langsung gak pake lama langsung BOD. Tapi kalau kita bandingin kedua junglernya. Sebenernya Yishun Shin mereka langsung war axe tentunya. Dan Albert cukup menarik. Gak langsung war axe tetapi kayak blood loss. Oke tapi ngeliatnya Jektor ke arah yang lain. Mencoba ditumpahkan perusahaan didapatkan. Payen. Tiba-tiba membuat pergerakan yang di luar nalar. Karena kalau kolasi dia dia tahu. Flicker masih digunakan oleh seorang Matilda tadi. Dia tidak ada flicker. Bukan target ke yang lain. Tapi ternyata X-P dia. Kali ini yang ditumpahkan Eterna. Ya speak of yang luar biasa oleh seorang Finn dengan Jektor yang pas banget. Dan itu jadi satu tukar nol. Dan sekarang sudah ada pressure terhadap Zaym Sempoi juga. Albert masuk dengan begitu agresifnya. Wow Albert tidak boleh terlalu dalam. Zaym Sempoi. Jadi benar-benar harus di respect Go nih. Karena jangan lupa juga buat kalian untuk pakai kode promo entry Indo Pride. Dengan diskon 70% dari tanggal 1 sampai 2 Januari. Selama M3 kali ini. Dan hanya untuk pengguna baru Go nih. Iya sebenar banget tentunya. Dan untuk saat ini ya. Kalau kita melihat posisinya sangat-sangat imbang nih. Dari objektif. Dari goldnya juga cuma berada 1000. Dan bahkan. Satu kill point doang. Empat menit permainan. Wow. Ini untuk kedua belah tim. Kita bisa bilang. Ini benar-benar harus diperhatikan. Gameplay dan R7 sudah berada di arah rumput ya Ternak. Yes mereka sekarang kayaknya ingin mengambil objektif yang selanjutnya. Yaitu dalam Turtle. Of course di sini kita udah bisa melihat. Kalau misalnya R.K. Hoshi udah mulai men-setup Kaira situ. Dan pertanyaannya adalah. Apakah mereka bisa mengamankan tanpa kontes dari teman-teman SMG? Harusnya bisa. Karena lihat ada tiga player yang bergerak di era bottom lane. Itu mencoba untuk nge-shadow seorang scene. Dan ini akan jadi Turtle yang sangat-sangat bebas. Dan tanpa ada call ter sama sekali. Melihat ada tiga player di era bottom lane. Lihat R7 kali dengan seorang Albert. Dia nggak mau tinggal diam. Terus seorang WYN. Dipukul mundur. Coba didapatkan. Terakhir. Sabtu kali knockout strike. Lihat langsung tembakan. Dan bahkan lihat pukulan ke dada. Ngesek dada dari seorang WYN. Langsung tumbang. Tak bersisa di sana. Yes bener banget. Dan kita bisa melihat kalau misalnya. Oh ada pergerakannya sangat-sangat terhadap Sasa. Apakah dia bisa kabur dengan 2v1 situation. Ada backup dari Expedia. Tapi lihat di situ. Outplay dari seorang Sasa. Apakah dia bisa menjadi double kill? Wow amazing banget. Dari Sasa. Oh my God. Teroutplay. Sasa berhasil mendapatkan. Dua poin kill. Lihat. Dengan killing spree-nya. Dia berhasil mengaktifkan. Dan bahkan menghilangkan seorang Vansir. Tapi Outplay tidak tinggal diam. Terus sama seorang Clay. Berhasil menukar satu Sasa. Sasa sedikit yang ditumbangkan. Tapi Outplay berhasil dengan Sasa. Dia ada batu. Lain. Itu cukup berbahaya. Kalkulasi yang tepat dari seorang Sasa, Goni. Wow bener-bener. Ini kita langsung ngintip instant replay-nya tentunya. Dipersembahkan oleh Samsung Galaxy A502S 5G. Flicker ke depan agresif. Dan lihat pergerakan dari Expedia juga ngebantu seorang Sasa mengemas double kill-nya. Dan tentunya di akhir Clay datang. Tetapi kita melihat sebuah Outplay yang sangat-sangat bagus dari Sasa. Sedikit terlambat. Bariswaki no problem. Expedia mencoba masak arah Bang Sin. Konsul terkeluarkan bersama dengan seorang Flicker. Tapi lihat Expedia. Terus kembali memori. Damage masih ditahan. Mencoba dihikating minion di arah bottom lane. Lihat R7. Terlalu jauh. Tapi ini adalah salah satu kesempatan untuk melakukan satu buah regroup di arah Tartu nantinya. Yes, betul banget. Jadi kita akan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena sekarang sudah lihat ada posisi yang cukup agresif dari teman-teman Rki Hoshi dalam Bush. Mereka mencari timing yang pas mencari kesempatan yang benar. Untuk mungkin nge-pick off si Sasa-nya. Karena kita tahu kalau misalnya SMG itu kadang lebih suka. Tapi lihat di sini Ejector Connect terhadap Expedia. Langsung menggunakan Flicker untuk keluar dari VTRS yang begitu bagus Oji. Wow, ini satu poin penting adalah dipasang pelikernya. Tapi lihat lupa ada Flicker yang sudah dikeluarkan. Sudah ditumpahkan dari Sasa terperangkat. Apakah dia akan melihat? Apakah dia akan menjadi media untuk kali dilihat? Media! Apa? Berasa mendapatkan media yang di arah Fogland. Dan untung-untung kali ini untuk Sikimar Rki Hoshi dengan keuntungan Rp21.000 network. Wow, benar banget. Raksasa harus dilangkan dan bahkan Albert, maniak pertama di M3. Wow, maniak yang pertama di M3 sungguh exceptional performance dari Albert juga. Dan sekarang mereka punya peluasan untuk memambil berbanyak macam objektif. Tapi kita bisa lihat di sini insert replay by Samsung Galaxy A Series, Goni. Iya, sebenernya banget di sini. Lilianya nggak sempat yang namanya black shoes dan langsung Albert makanin satu persatu. Empat member dari SMG harus hilang. Oke, sementara mata dari SMG mereka fokus karena bangsin. Ternyata Albert yang kali ini tiba-tiba dia menyakitkan. Albert benar-benar melihat permainan dari SMG. Mereka terlalu fokus karena bangsin dan ini akan menjadi celah yang baik untuk dia. Karena biasanya Albert selalu menjadi patokan utama untuk disumbangkan. Iya, sebenernya banget. Tapi di sini kita bisa melihat kalau SMG konek terhadap Zain Sempoi. Apakah dia bisa kabur dengan black shoes? Dia bisa regenerate HP-nya. Tapi ada pergerakan lagi yang sangat tergantung dari teman-teman R7 dan juga Shin. Oke, kali ini para main dari SMG. Mereka bersepengar satu buat turret di arah Oplen. Turret pertama untuk timah SMG. Dan di sisi lain, bangsin udah mulai di-cover. Karena mereka tahu, Shin ini akan menjadi salah satu asuransi live game mereka. Dan para main dari Araki, ini khususnya Finn, ini benar-benar hebat. Dia dengan metode pikat, sikat, minggat. Dia terpikat satu player, dia sikat dan dia langsung kabur. Yes, bener banget. Dan kita bisa lihat sekarang dalam segi gold, ini Araki host-nya udah unggul sebesar 6.000 gold. Nih, karena dengan rotasi yang cukup bagus, dia bisa nge-pick up kanan-kiri. Dan sebenarnya tim SMG itu juga dikenal untuk bermain ke gold funneling. Jadi mereka sangat memiliki highlight kepada si Sasa. Jadi kalau misalnya itu bisa dilakukan, dan bila di sini ada setup yang cukup bagus. Wow, lihat berame-rame berkumpul menjadi satu. Mereka menumbangkan seorang Expedia. Expedia lagi-lagi menjadi pilihan dan bagan. Expedia tumpang di saat Papa Lord muncul. Goni! Wow, ini kalau ngeliat dari Araki, rotasinya udah lim five men. Bukan 4-0-1, tapi rotasinya five men. Dan ini harus diperhatikan oleh teman-teman SMG. Job description-nya Lilia semakin berat. Harus clear wave, harus nge-burst damage, dan tentunya Clint. Harus seorang Sasa. Ini harus posisinya bagus banget. Dan tadi ada sedikit kesalahan. First man-nya kita Ohed. Oke, langsung. Tapi di sisi line, kita bakal lihat di mana ini. Karena bahasa Inggrisnya internasional. Please welcome Mr. Lord yang terhormat. Yang terhormat, batiknya siapa sih? Jangan asya. GTH. GTH ya, yang terhormat. Tapi ternyata di sana, R7. Dengan adanya dua player yang di buying time oleh R7. Ini spesie bebas untuk item Egoni. Yes, kalau untuk itemnya kita bandingin kedua goldainernya. Sasa OTW BOD. Udah dapet true damage di endless battle. Tapi sebenarnya lihat, udah mau true damage juga dari endless battle. Dengan adanya Lord. Ini harus diperhatikan dari teman-teman SMG. Alright, Lord tergerak. Ini Mr. Lord menuju ke arah. Ini peter-turest parma dari tim SMG. Mereka harusnya bisa mempertahankan. Karena lihat, di sisi line Lillia berhasil membuat damage trap di sana. Bomb yang sangat-sangat akurat. Tapi di dua sisi yang berbeda parma main dari tim SMG. Mereka lihat satu buah ejek terkeluarkan. Oh my god, bangsa yang masukkan dikumpangin. Satu bangsa hilang. Teresak karena pelakang Lillia udah gak punya. Satu buah black juice. Dan di sisi line, Anarchiosi masih mau lebih. Ini bertudah-tudah menjadi pilihan. Falling Star Moon bukan Falling Monster dikeluarkan untuk mendapatkan. Ini peter dan berhasil. Ini peter dua gigi. Terakhir dari SMG kali ini bakal sama ditumpangin dengan satu main peter di era top lane. Dan masih selamat ternyata ya, Ternak. Masih selamat ternyata sih Sasa. Dan sekarang dia terpaksa untuk terpukul mundur. Tapi itu tadi Falling Star Moon-nya cakep banget. Bisa line ketiga member dari SMG ya. Enggak satu, enggak dua, tiga loh. Wow. Luar biasa banget permainan dari teman-teman Archi Hoshi. Dan sekarang mereka mau bermain dengan disiplin. Mereka mau refresh, reset untuk mencari objektif selanjutnya. Yes, untuk itemnya ikuti silahkan. Yes, kalau untuk itemnya. Farsanya juga harus diperhatikan. Clay udah dapetin di Fine Glaive. Extra Penetration. Zoning and Siege-nya. Ini bener-bener tim SMG. Susah banget yang namanya melakukan pergerakan. Lihat farming-nya 3 lane udah dikontrol oleh teman-teman Archi Hoshi. Bahkan satu lane udah di-freeze. Berarti apa? Teman-teman tim SMG. Semakin kesusahan yang namanya melakukan farming. Mendapatkan farming. Wow, tapi ini Archi Hoshi lagi-lagi menunjukkan taring-nya. Menunjukkan ketajaman pendangnya. Karena Archi Hoshi itu dari dulu adalah salah satu tim yang sangat sulit ditembus untuk dari segitu rate-nya. Dan lihat, di menit ke sebelah dia hanya mendapatkan satu turet. Archi Hoshi bermain dengan lebih disiplin untuk kali ini. Walaupun kita lihat, dengan ada outland dilakukan di arah bottom lain dari seorang salah satu tengah itu bukan masalah besar. Itu di-reset kembali. Mereka lagi-lagi laning face-nya. Mereka disiplin. Mereka tidak mau ada yang lewat dari para minion-nya. Dan dua titik yang sangat lemah kali ini harusnya sudah di-clear di arah bottom. Dan juga top lane. Karena minion agak cukup bebas di daerah sana ya. Ya, sebetul banget. Jadi permainan disiplin adalah kunci. Dan sekarang Archi Hoshi lead dengan 9 ribu gold. Ampil 10 ribu ini sekarang. Dan Albert berusaha untuk membuka map. Dia tetap harus berhati-hati. Jangan sampai ceroboh. Karena kalau misalnya bisa bikin mistake. Apalagi kita sudah di menit yang ke-12. Itu bisa menjadi sangat fatal. Apalagi melawan tim sekuat SMG. Yang bahaya shutdown ya. Yang bahaya shutdown. Shutdown-shutdown. Duit-duit dari shutdown itu yang sangat-sangat besar yang bisa untuk membalikan gold. Dan bahkan mereka benar-benar sangat-sangat disiplin. Berhati-hati. Iya. Gak mau sama sekali memaksa ke arah yang dibiter, Guni. Iya, sebenernya banget. Karena lihat Lord-nya. Udah 40 detik lagi. Tentunya tim Archi juga mereka gak mau gegabam. Oke 10 ribu gold. Tetapi mereka juga gak mau asal-asalan buka. Tentunya Albert gak bisa di-shutdown. Tadi Oji udah bilang. Clay-nya juga lagi masih rawan 204. Jadi tentunya tim SMG ini lagi nunggu celah. Lagi nunggu opening buat blunder dari teman-teman Archi. Tentunya Archi gak akan kasih opening itu. Wow. Itu dia. Dan bakal lihat dengan adanya Mr. Lord. Yang akan muncul. Eh, yang terhormat apa bahasa Inggrisnya? Yang terhormat bahasa Inggrisnya. YTH. YTH. Ayo gak kalian nyebut ya. Gue yang please welcome Mr. Lord. Nah kalian WTH ya. Ojinya. Oke kita sebelum itu. Ternyata di depan sana PYM. Masih mau terap-apara SPD. Tapi Albert is kami. Menjaga rosak-sasa. Sasa-sasa dilihat. Albert suara diri tadi. Menemani di depan sana. Tapi ternyata RC Fadis kami. Super R7. Kali ini tiba-tiba loncat. Menetralisir semua. Mereka tidak jadi melakukan world. Karena kali ini hampir saja pimpin tercuri. Wow. Tapi walaupun tidak ada yang ditumbangkan dari tim SMG. Sekarang mungkin mereka masih mencari. Dan tidak mau overcompensate. Tidak mau overcommit kepada teamfight. Dimana mereka bisa blunder. Dan sekarang mereka sudah memposisikan diri mereka. Untuk mengambil buff-buff dari teman-teman SMG. Oke. Lihat Albert di depan sana. Nolkosrek dikeluarkan. Berhasil menambahkan par. Pembaup kali ini. Tanpa adanya retribution. Di sisi lain. Dari tim SMG. Mereka tidak tinggal diam. Mereka masih mau lebih. Clay di depan sana. Harus coba tercover. Lihat Lord. Sementara ini. Coba ditumpangin. Lalu serang-lalu serang-lalu serang. Terutama cukup bagus. Dipasangkan Tiffine. Ejector lagi ke arah pelanggan. Dan pangkat di SMG. Sudah nggak bisa pulang. Mau jadi koyang. Albert pasti mau lebih. Sebut nggak menjadi pilihan. Nolkosrek R7 menumpangkan sang raksasa di depan. Triple kill. Lucky for media ke game. Dan disisi. Albert pasti mau lebih. Dan disisi. Dua kali Maniac di dalam satu game. RRQ Hoshi benar-benar mengamuk. Sang Raja. Dan segala Raja berhasil menambahkan game yang pertama. Dua Maniac dan salah satu poin yang sudah diamankan di match nomor satu. Ini benar-benar RRQ Hoshi. Menunjukkan tarinya jadi kalian yang di luar sana juga para viewers, para supporter. Jangan lupa spam hashtag RRQ Hoshi. Of course. Hashtag Indo Pride. Wow. Ini benar-benar apa ya? Kalau ngeliat dari pertandingan tadi. RRQ Hoshi. Textbook gameplay. Mereka menang team fight. Albert-nya juga farming. Bangsin-nya juga farming. Dan lihat mereka berhasil mengontrol triliin di menit ke-8. Setelah itu tim SMG semakin sulit yang namanya farming. Semakin sulit yang namanya mencari celah. Dan Sasa dan kawan-kawan harus terkapar di tangan RRQ Hoshi. Gimana gue nih permainan dari RRQ Hoshi tadi? Apa celah dari SMG yang bisa diamankan dari RRQ Hoshi hingga bahkan. Kalau aku usah bilang kemanangan yang mutlak untuk di game yang pertama. Contro... Contro...